Assalamualaikum umah dan teman-teman semua Hari ini umah Afinaya Mau bikin stok kulkas Dan ini juga bisa Untuk usaha Ini dari 1,5 kg singkong Jadinya sebanyak ini Ini dia bahan-bahannya Umah juga tuliskan di deskripsi box ya Kita kukus dulu singkong dan kelapa parutnya Jangan lupa kelapa parutnya kasih garam Kemudian kita kukus 25-30 menit Atau sampai mateng ya teman-teman Kalau sudah mateng bisa kita haluskan Di sini saya pakai ulekan Teman-teman bisa pakai apa saja Kemudian kayu kecilnya seperti ini Bisa dibuang ya teman-teman Kalau di sini namanya sontrot Kalau punya teman-teman apa Bisa komen di bawah Kalau sudah mulai halus seperti ini Teman-teman bisa masukkan kelapanya Kelapanya tidak boleh mentah ya teman-teman Kelapanya harus dikukus Habis itu kita tumbuk lagi Sampai semuanya tercampur rata Kalau kelapanya sudah tercampur rata Baru kita masukkan gula pasirnya Sedikit demi sedikit ya teman-teman Kemudian kita campur lagi Sampai semuanya tercampur rata Setelah itu kita masukkan vanili cair Kalau teman-teman tidak punya vanili cair Bisa pakai vanili bubuk Cukup setengah sendok teh saja Kalau sudah tidak lengket di tangan Itu artinya sudah bisa dibentuk Teman-teman bisa langsung dibulat-bulatkan Kalau mau dijual Ukurannya bisa pakai 1 sendok makan ya teman-teman Kalau sekiranya terlalu kecil Bisa ditambah sedikit lagi Kemudian kita kepal Kita padetin Jadinya 1 sendok Ini lumayan Tidak terlalu kecil banget Kalau teman-teman terlalu ribet pakai sendok Bisa pakai perkiraan saja Sekiranya seberapa Kemudian kita kepal-kepal sampai padet Jadi kalau padet digoreng itu Tidak mekar sama sekali ya Kemudian kita bandingkan Sama yang sebelumnya Yang sebelah kanan dan sebelah kiri Itu tidak jauh beda Sebelah kiri pakai sendok Sebelah kanan tidak pakai sendok Ini sudah selesai bentuknya Tinggal ke step berikutnya saja Kita siapkan dulu tepung panirnya Di sini tepung panirnya harus kasar ya teman-teman Kemudian kita sisihkan Kemudian kita bikin dulu bahan pencelupnya Atau bahan basahnya Tepungnya pakai segitiga biru ya teman-teman Sebelum kita lanjut Untuk teman-teman semua yang suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video dari Uma Afinaya Kita masukkan airnya Tidak usah banyak-banyak Dikit-dikit dulu Kita aduk Kemudian kita masukkan lagi airnya Kemudian kita aduk sampai semuanya rata Teksturnya seperti ini ya teman-teman Tidak terlalu kental Juga tidak terlalu cair Kemudian kita masukkan geduknya Kedalam adonan basah Kita mengangkatnya pakai garpu saja ya teman-teman Biar nanti tepung basahnya Tidak terlalu banyak yang keangkat Kemudian kita langsung taruh Di tepung panirnya Metodenya ada dua ya teman-teman Bisa diputar-putar kayak gini Teman-teman bisa lihat sendiri Tapi kalau yang pakai putaran kayak gini Menurut saya agak lama Nanti teman-teman bisa bandingin sendiri Sama metode yang kedua Kalau yang ini pakai metode kedua Jadi tinggal digoyang kanan-kiri aja Jadinya cepat banget ya teman-teman Dan ini dia hasilnya setelah dipanir Masya Allah cantik banget Dan hasilnya juga banyak Untuk hasil yang sebanyak itu Sisanya juga masih ada Basah maupun yang tepung panirnya Ini seperempat Tapi masih banyak Untuk hitung-hitungnya nanti ya teman-teman Langsung kita packing aja Disini saya pakai food shape Dari Kip Yang seribu mili Dan ini dia hasilnya Setelah dipacking Satu tempat kayak gini Isinya 10 ya teman-teman Ini 10 Ini juga 10 Ini 10 10 Dan yang terakhir itu Cuman 7 Karena yang 3 udah dimakan Sama anak-anak Jadi jumlahnya 60 ya teman-teman Sekarang kita hitung Sekarang kita hitung modal Yang kemarin saya keluarkan Singkong 1,5 kg 8.000 Kelapa parut setengah batok 4.000 Gula pasir 100 gram 1.500 Garam dan vanili kita hitung 500 Tepung terigu 7 sendok kita hitung 1.000 Tepung panir 1,4-5.000 Gasnya kita hitung 1.000 Wadahnya ada 6 dikali 1.500 Sama dengan 9.000 Jadi totalnya semuanya ada 30.000 Kalau kita jual per pak isi 10 Kita jual 10.000 Maka pendapatan kita ada 60.000 Modal pertamanya ada 30 Pendapatan kita ada 60.000 Maka untungnya ada 30.000 ya teman-teman Untungnya lumayan banget loh teman-teman Apalagi untuk sampingan Kayak saya ibu rumah tangga Yang di rumah aja Dan teman-teman juga bisa coba Semoga videonya bermanfaat Terima kasih Jazakumullah khairan Selamat menikmati Selamat menikmati